Warson berusia 52 tahun. Kepala Desa Tumbang Jala Kabupaten Katingan ditemukan tewas dalam kamarnya yang terkunci di jalan. Pangeran Samudera 4 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya. Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Senin. Tanggal 20 Maret tahun 2023. Malam. Terungkap fakta baru almarhum Warson. Ternyata merupakan buronan atau masuk daftar pencarian orang, DPO Kejaksaan Negeri Katingan. Warson merupakan tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan APB Des Pemerintah Desa Tumbang. Jala, Kecamatan Petak Malai, Katingan TA 2020-2021. Dari akun resmi Instagram Kejari Katingan, Surat DPO dikeluarkan Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023 lalu. Warson merupakan tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan APB Des Pemerintah Desa Tumbang. Jala, Kecamatan Petak Malai, Katingan TA 2020-2021. Dari akun resmi Instagram Kejari Katingan, Surat DPO dikeluarkan Rabu tanggal 1 Maret tahun 2023 lalu. Hingga dikeluarkan Surat DPO tersebut. Dalam laman itu pula, almarhum Warson pun juga telah ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi APB Des Tumbang Jala. Pada tanggal 14 Desember tahun 2022 lalu. Setelah semua bukti-bukti sudah dikumpulkan penyidik. Dengan total kerugian negara atas perbuatan yang dilakukan mencapai 500 juta. Terima kasih telah menonton!